Intro Kita sudah selesai dari pembahasan Rukun Islam yang merupakan semua fitnah syahwat dikaitkan dengan itu semua maka selanjutnya kita akan melanjutkan hadis dan kita dengarkan bersama-sama disama hatis syekh Faliata Fadil Mashkul Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ilayimuddin Ya ayyuhal ladhina amanut taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Ahbabana filah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih pada pembahasan hadis yang panjang hadis yang berbicara tentang islam, iman, dan ihsan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun islam Alhamdulillahirrahmanirrahim Dalam hadis ini diakhir daripada rukun islam itu disebutkan adalah melaksanakan ibadah haji tapi dalam riwayat yang lain disebutkan haji atau umrah dalam riwayat yang lain, hadis yang lain maka dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa hukum melaksanakan menunaikan umrah juga termasuk kewajiban bagi siapa yang mampu minimal sekali seumur hidup dan itu semua tentu beralasan karena dalam hadis yang lain bahwa dari satu umrah ke umrah yang lain itu adalah salah satu cara menghancurkan dosa-dosa kita jadi dari umrah ke umrah itu pengampunan dosa oleh karenanya Rasulullah SAW mensyariatkan Allah mensyariatkan melalui Rasulullah SAW untuk melaksanakan umrah ini kemudian hadis ini dilanjutkan lagi bahwa ketika selesai dari menjelaskan rukun islam Jibril bertanya kepada Rasulullah kabarkan kepadaku tentang rukun iman rukun iman kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwa rukun iman itu ada enam pertama iman kepada Allah kepada malaikat kepada kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasulnya kepada hari kiamat dan beriman kepada takdir baik dan buruk rukun iman terletak di dalam hati kita ada pun rukun islam itu disebut rukun yang zahir yang memerlukan amalia badan dengan demikian iman kita tidak akan sempurna kecuali kita menyempurnakan amalan-amalan yang zahir mulai dari melaksanakan sholat puasa, zakat, kemudian haji maka kesempurnaan iman kita terletak pada pada amalan yang zahir, yang nampak begitu pun keislaman kita tidak akan sempurna kalau kita tidak menyempurnakan rukun iman kita yang enam yang itu bersemayam di dalam hati kita mengenai iman kebenaran kebenaran yang salah kebenaran 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 yang yalik yang yang yalik apa yang dimaksud dengan iman iman itu adalah sebuah kepercayaan yang mutlak yang harus kita percayai yang benar dan yang hak iman kepada Allah berarti tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah iman kepada malaikat berarti kita harus mempercayai bahwa ada malaikat yang diciptakan Allah terus ya, rukun iman ini adalah makanya disebut dengan iman adalah kepercayaan kita keyakinan kita tentang sesuatu yang hak bahwa Allah itu hak tidak ada yang disembah kecuali Allah dan rukun yang lima berikutnya dan berarti kepercayaan kemudian itu secara bahasa iman dilihat dari sisi istilah mempercayai dengan hati dan diucapkan dengan lisal dan kita laksanakan dengan anggota tubuh jadi secara istilah ada banyak perbedaan definisi tapi yang rajih yang kuat adalah tadi kita ucapkan dengan lisal kita percayai dengan hati dan kita buktikan dengan perbuatan anggota tubuh kita begitu pun iman itu bisa bertambah dan berkurang iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat dan kejelekan-kejelekan dan yang membuktikan bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan ayat yang beliau bacakan adalah ketika Al-Quran ayat Al-Quran dibacakan maka iman mereka bertambah ini menandakan bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan kemaksiatan dan iman itu adalah sebuah rezeki yang diberikan kepada orang-orang yang beriman ya? 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 ayat sebelumnya yang beliau bacakan Al-Quran itu menegaskan tentang seorang mu'min mu'min yang sesungguhnya adalah ketika dia mampu mempertahankan imannya bahkan meningkatkan imannya dan di Al-Quran Allah SWT menjelaskan bagaimana sifat-sifat seorang mu'min beliau mengatakan di dalam Al-Quran Qadaf lahal mu'minun dijelaskan tentang bahwa mu'min yang sesungguhnya yang beruntung itu adalah mereka yang solatnya khusyuk yang menolak segala bentuk lagun kesiasiaan amal yang tidak bermanfaat ya? dan sampai di akhir ayat yang bercerita tentang kebahagiaan dan mu'min yang menjadi orang yang beruntung وكثيرٌ من الناس يقول أنا مسلم أنا مؤمن لكنه لا يتصف بصفات المؤمنين كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك همو الصادقون إذن من صفات المؤمنين أيضا أنه يجاهدوا في سبيل الله بماله إن عجز عن الجهاد بنفسه banyak diantara orang mengaku dia beriman dia orang mu'min tetapi tidak mampu mengamalkan hakikat daripada keimanan maka ayat yang beliau bacakan tadi menegaskan tentang diantara sifat-sifat orang beriman adalah dia ikut serta dalam berjihad walaupun sebelumnya disampaikan bahwa tidak membicarakan orang tidak ngomongkan orang kemudian ayat itu bicara berjihad dengan hartanya itu diantara sifat seorang mu'min berjihad وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم kemudian dalam riwayat bukhari dan muslim dijelaskan tentang iman iman itu ada 60 cabang ada yang mengatakan lagi dalam riwayat 70 bid'un wasab'un atau bid'un washitun 70 cabang dan yang paling tinggi daripada cabang-cabang keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah dan yang paling rendah paling bawah daripada keimanan itu adalah membuang sesuatu yang bisa membuat orang celaka dari jalan umum imal totul aza mengambilin kotoran ranting duri apapun itu yang bisa menyakiti orang di jalan umum itu derajat atau cabang iman yang paling rendah tapi ada juga diantaranya adalah rasa malu itu pun bagian daripada cabang iman dan yang paling rendah diantaranya kenapa Rasulullah s.a.w. menganggap bahwa malu adalah bagian dari cabang iman karena seseorang kalau sudah memiliki rasa malu dia akan berhati-hati dalam berbuat dan bersikap baik secara risan maupun secara perbuatan maka dia tidak akan melakukan perbuatan dan perkataan yang keji itulah kenapa al-hayau syu'batun minal iman rasa malu adalah bagian daripada cabang-cabang iman karena tadi ditegaskan bahwa kita kalau sudah punya rasa malu maka kita akan menghindarkan diri kita dari perbuatan dan ucapan-ucapan keji وكذلك المرأة عندما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والحياء شعبة من الإيمان المرأة التي تستحي من الناس فلا تظهر مفاتينها لا تظهر شعرها لا تظهر مفاتينها أمام الناس في مسرح أو تلفاز أو منصة عرض أو غير ذلك المرأة التي تستر جسدها عن الناس حياة منهم هذا دليل على أن نعندها إيمان والمرأة التي تكشف مفاتينها للناس هذا دليل على أن نعندها ضعف إيمان نحتاج أن نقوي إيمانها begitu pun terhadap kaum wanita ketika Rasul mengatakan bahwa rasa malu dari bagian daripada cabang-cabang keimanan wanita yang memiliki rasa malu maka dia akan menutup auratnya tidak memperlihatkan bagian aurat yang bisa menimbulkan fitnah tidak memperlihatkan rambutnya tidak tampil di depan umum tidak kemudian memperlihatkan sesuatu yang menimbulkan fitnah baik itu di atas panggung-panggung hiburan atau di televisi sekalipun kalau ada dan terjadi bahwa seorang wanita tidak mampu menutup auratnya maka itu menandakan bahwa imannya bermasalah imannya dalam keadaan lemah imannya tidak kuat maka dia perlu penguatan dalam hal ini untuk menumbuhkan rasa malu supaya mampu kembali untuk menutup aurat yang harusnya dia malu dipertontonkan di depan banyak orang wanita yang demikian yang belum menutup auratnya itu tetap orang yang beriman tidak boleh kita katakan dia kafir karena dia tidak menutup auratnya tidak boleh kita katakan dia fasik karena dia tidak menutup auratnya dia tetap orang yang beriman hanya imannya lemah perlu pembimbingan perlu bimbingan maka dari sini beliau menegaskan bahwa jangan cepat menghukumi karena tidak karena tidak menutup aurat kemudian kita hukumi dengan kafir orang fasik dia tetap beriman tapi imannya lemah dan dengan demikian kita bisa simpulkan sekali lagi bahwa tidak akan sempurna keimanan dan keislaman kita kecuali jika dua rukun ini terlaksana dengan baik rukun secara zahir yang nampak yang memerlukan perbuatan dari kita adalah rukun Islam yang lima kemudian rukun iman yang enam jika kita lakukan maka kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya yang merupakan orang yang pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang munafib di zaman Rasulullah s.a.w mereka itu semuanya melakukan amal-amal yang zahir yaitu rukun Islam mereka lakukan solat mereka kerjakan puasa mereka laksanakan zakat mereka keluarkan bahkan haji mereka tunaikan tapi dalam hati mereka tidak ada iman tidak ada iman makanya mereka disebut orang munafib dan orang yang hanya mengakui iman saja kemudian tidak mengakui Islam artinya rukun Islam tidak dilaksanakan dengan baik maka iman dan keislamannya tidak sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wabu talib ay amm nabi s.a.w kana yakul abiyataan mena shi'ir yahtarif fiha an muhamda s.a.w abn akhi nabi ورسول وصادق لكنه لم يقبل an yusali ويصom fa'atabarahu Allah kafiran rغm aعتراfه abu talib merupakan paman rasulullah s.a.w beliau tahu persis bagaimana nabi muhammad s.a.w bahkan beliau pernah menyampaikan sebuah bait atau syair dalam syair itu memuji dan ada pengakuan bahwa nabi muhammad itu orang yang jujur nabi muhammad itu orang yang benar tapi pengakuan ini tidak berguna kenapa karena rukun islam tidak dilaksanakan tidak bersyahadat tidak sholat tidak puasa tidak zakat tidak haji maka tetap pamannya dengan kedekatan status tetap statusnya adalah seorang yang kafir karena hanya mengakui bahwa nabi muhammad itu adalah orang yang baik yang jujur yang amanah tapi dia tidak beriman ya tidak mengikrarkan syahadat itu adalah rukun iman ini adalah sesuatu yang asas rukun yang asas tapi ada yang dalam bentuk penyempurnaan setelah iman ini sudah kita laksanakan artinya iman kita masya Allah sudah baik tapi ada yang sifatnya mutammim penyempurna seperti apa sifat yang jujur sifat baik itu bentuk dari penyempurnaan iman kita karena kita iman kita yakin bahwa di hari akhirat kelak ada balasan maka kita berbuat baik di hari akhirat ada balasan maka kita berkata jujur itu penyempurna iman iman kita begitu pun setiap amal baik yang kita lakukan untuk orang lain itu bagian daripada iman kita tapi itu akan menjadi sempurna dan akan diakui ketika kita betul-betul mewujudkan iman yang 6 ini ya iman yang 6 sekarang beliau akan mulai menjelaskan tentang rukun iman satu persatu apa yang dimaksudkan Rasulullah ketika beliau menyampaikan engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya di jalan kita bertemu dengan orang non muslim orang nasrani kemudian dia bertanya kepada kita kamu beriman kepada Allah kita jawab iya kita beriman kepada Allah kemudian dia akan tanya lagi apa makna daripada iman kira-kira kita bisa menjawab tidak pertanyaan itu kita ingin ketika kita menyebutkan iman kepada Allah iman kepada malaikat kita ingin iman kita itu berdasarkan ilmu berdasarkan pemahaman berdasarkan dalil-dalil bukan karena iman kita hanya warisan dari kakek moyang kita tidak secara umum iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kita mengakui empat perkara yang kedua kita harus mengakui tentang rububiyah wahda makna yang kedua al-rububiyah yang ketiga kita harus mengakui keesaan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tawhid uluhiyah dan yang terakhir yang keempat adalah kita mengakui mempercayai tentang tawhid pengesaan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka kita bisa menjawab kalau ada lagi yang bertanya apa makna dari imanmu terhadap Allah kita sampaikan bahwa pengakuan kita saya mempercayai bahwa Allah itu ada Tuhan semesta alam dan bukti daripada bahwa Allah itu ada banyak dalilnya baik dari Al-Quran maupun dari keberadaan alam semesta dan bukti dan bukti alam semesta diturunkannya hujan ditumbuhkan ditumbuhkan ditumbuhkannya tumbuh tumbuhan dan bumi yang sekarang kita hidup matahari bintang bulan itu semua menandakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dalam Al-Quran dan dijelaskan dijelaskan dikuatkan bahwa dalam penciptaan ada siang dan malam bumi diciptakan itu sebuah ayat bukti-bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada ومن الأدلة القرآنية أن Allah موجود ما تقرأه أنت في كل صلاة تقول الحمد لله رب العالمين فتعترف بوجود رب يقوم بتربية العالمين أجمعين ليس عالم الإنس بل عالم الإنس والجن والطير والوحوش والبهائم وكل العوالم أنت تعترف بوجود هذا الرب في كل ركعت تصليح dan bukti yang paling sering kita baca dari kitab atau dari Al-Quran adalah ketika kita sholat kita mengucapkan dan membaca الحمدلله رب العالمين segala puji bagi Allah رب semesta alam ini pengakuan kita bahwa Allah رب semesta alam bukan hanya alam yang kita hidup saat ini semua alam alam semesta mencakup hewan binatang manusia jin itu adalah Allah subhanahu wata'ala رب semesta alam dengan demikian setelah kita tahu dalilnya baik dari Al-Quran maupun dari alam semesta dari keberadaan sekitar kita maka dengan demikian kita bisa menyimpulkan atau kita bisa mengatakan bahwa iman kita itu bukan karena warisan tetapi kita sudah mengetahui kita mengetahui dengan bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hujan menciptakan siang menciptakan malam dan lain lain ini membuktikan bahwa Allah itu ada jadi ini jadi diantara empat yang harus kita percayai ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah pertama adalah kita harus yakin betul bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada yang kedua adalah kita harus mengimani dan mempercayai tauhid rububiyah nanti beliau akan menjelaskan apa makna rububiyah tauhid rububiyah itu maknanya adalah kita mengakui tentang tiga hal tiga perkara pertama kita harus percaya yang dimaksudkan dengan tauhid rububiyah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini yang kedua setelah memiliki kita harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta dan yang ketiga pengakuan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengurus segala sesuatu yang ada di atas muka bumi dan Allah yang mengatur apapun yang ada di atas muka bumi ini maksud daripada pengatur segala sesuatu adalah sebagai berikut terima kemudian alihiyah alimatah alrafah al-khafz al-dur al-nafah al-shifah al-mرض هذه كلها afa'al tehasul في الكون فانت عندما tehterif ان Allah المدبر اي ان Allah هو الذي يشفي من المرض ويuhyi من الموت ويميت من الحياة والله هو الذي يرفع الناس ويخفض هم والله هو الضار النافع المعطي المانع المحي المميت هذه كلها من افعال الله في الكون جماعة العلماء بقولهم تدبير الله في الكون jadi makna daripada bahwa Allah yang mengurus itu adalah apa yang terjadi perbuatan perbuatan di atas muka bumi ini kita berbicara masalah rezeki maka kita yakin bahwa Allah yang mengatur rezeki berbicara dengan kematian tentang kematian maka kita yakin bahwa yang mengurus kematian yang menentukan kematian adalah Allah subhanahu kehidupan kehidupan demikian kebahagiaan demikian kesengsaraan demikian sakit sembuh semuanya Allah yang mengaturnya hidayah Allah yang mengaturnya maka dari situ kita harus yakin dan makna daripada Allah maha mengatur adalah itulah yang dimaksudkan agar supaya kita tidak menjadi orang yang selalu merasa was-was gimana kita harus bertambah yakin bahwa ketika Allah menciptakan maka Allah yang akan mengurus kita rezeki kita sudah ditentukan ajal kita perbuatan kita bahagia atau tidak itu sudah diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala setelah pengakuan dengan dua hal ini itu tidak membuat kita menjadi mu'min yang sesungguhnya kita mengakui bahwa Allah itu ada kita mengakui bahwa Allah itu maha segalanya maha mengatur maha menciptakan maha pemilik jadi sekali lagi beliau ulangi kita mengakui bahwa Allah itu ada Allah itu pemilik Allah itu pencipta Allah itu pengurus alam semesta empat perkara yang tidak kemudian cukup untuk menjadikan kita mu'min yang sesungguhnya orang-orang kafir terdahulu ternyata mereka juga mengakui empat perkara ini tapi Allah tetap menyebut mereka adalah orang-orang kafir terdahulu 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 men خلقهم ليقولن الله اعترفوا بأن الله خلقهم ثم قال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله اعترفوا بأن الله مالك السماوات والأرض ثم قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون اعترفوا بأن الله خلقهم وخلق السماوات السبع والأرضين السبع وأن الله هو المالك وما هذا الله حكما بأنهم كفار وليسوا مسلمين ayat yang 4 yang beliau bacakan itu semua dalil yang membuktikan bahwa mereka orang-orang kafir pada waktu itu mengakui ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka mengatakan Allah siapa yang menciptakan dirimu mereka mengatakan Allah siapa yang memiliki mereka mengatakan Allah siapa yang mengatur mereka mengatakan Allah mereka semua mengakui bahwa Allah yang memiliki Allah yang mengatur Allah yang apa lagi tadi menciptakan tapi tetap mereka dianggap orang-orang kafir bahkan mereka pun meyakini mengakui bahwa Allah yang memberi rezeki Allah yang mengatus urusan urusan mereka tapi dengan demikian tetap Allah menyebut mereka adalah orang-orang kafir فقد قال dan itu semua kedua ayat yang dibaca oleh beliau pertama menegaskan bahwa ketika mereka ditanya siapa yang memberikan rezeki siapa yang mengurus secara umum maknanya maka mereka mengatakan Allah ya nah dengan pengakuan ini semua tetap mereka tidak disebut orang-orang yang beriman kenapa karena mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah lihada awjawallahu ala khalqihi ajma'in al-i'tiraf bitauhid al-uluhiyah wa huwa ruknu thalith min arkanil iman billah al-awwal al-iman bujudillah al-thani tauhid al-rubawiyah al-thalis tauhid al-uluhiyah awjawallahu ala khalq al-i'tiraf bihi liyakunu mu'minin haqqa oleh karenanya agar supaya kita menjadi seorang mu'min yang sesungguhnya diwajibkan bagi kita untuk beriman kepada Allah terhadap tauhid uluhiyah dan makna daripada tauhid uluhiyah adalah kita mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah di atas muka bumi ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala termasuk daripada bagian tauhid uluhiyah adalah kita pun harus yakin bahwa Allah itu yang menyembuhkan kenapa? karena kalau tidak kita minta ke pohon nyembelih hewan ya kan kita gak meyakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ilahun ya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga ya tidak boleh diduakan dijadikan syarik apa namanya apa namanya sekutu sekutu baginya tidak boleh ya makanya tauhid uluhiyah disamping pengakuan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah tidak ada ilah selain yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala makna lainnya adalah agar kita ini jauh daripada kesyirikan ya tidak boleh bernazar kecuali atas nama Allah tidak boleh menyembeli sesuatu kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah fil liqai al-qadim sanashirahu wa nufassilu ma'na tauhid al-uluhiyah alladhi li aglihi arsalallahu 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 dan insyaallah pertemuan berikutnya beliau akan menyampaikan secara lebih mendetail lagi tentang tauhid uluhiyah karena tauhid uluhiyah ini kemudian Allah mengirim rasulnya menurunkan kitab-kitabnya dan yang lainnya ini berarti bahwa hal ini sangatlah penting bagi kita semua baik bapak ibu naktafi ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ilai muddin wa jazakum allahu khaira demikian bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah mari kita tutup dengan doa kafaratil majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh